Intro Puji nama Tuhan Puji nama Tuhan Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan Buat segala kebaikan Tuhan Di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berkesudahan Dari hari yang lalu hingga pada saat ini Sekalipun mungkin saudara sudah beribadah Tadi pagi Tapi saya percaya malam hari ini juga jauh lebih bersuka cita Di dalam Tuhan Yesus Amen Tetap kita mau bersuka cita bagi Tuhan Kita anggap puji kita bagi Tuhan Api pentakosta ku punya Artinya semangat kita harus menyala-nyala Untuk kemuliaan Tuhan Yesus Api pentakosta ku punya Ku biarkan menyala-nyala di hatiku selama-lamanya Api Christus sudah menyala-nyala di hatiku selama-lamanya Api menativeé Api Christus sudah menyala-nyala di hatiku selama-lamanya Аmeen Api 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 rrs Api, api, api Kristus sudah menyala Api, 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 api Api, 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 api Kristus sudah menyala Puji nama Tuhan Api, 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 api Amen. Boleh membawa hidup kita kepada Tuhan. Tidak hanya Yesus alasan hidup kita untuk tetap kita ada sampai hari ini. Biar kita perlu mengakui di hadapan Tuhan. Hidup kita hanyalah milik Tuhan Yesus. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kuhidup karena anugerahmu Tuhan. Hidup karena anugerahmu Tidak ada satupun Tidak ada satupun Dapatku andalkan semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasihmu mengubah hidupku. Kau memilihku, pimpin jalanku. Kau memilihku, pimpin jalanku. Selamatkan, selamatkan hidupku. Karena cintamu di hidupku, di jalanku Jesus pegang perat tanganku, tak dapat hidup di luar kasihmu Tuhan jangan tinggalkan aku, tahu alasan selamaku diku Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pujian diri yang sangat memperkati saya secara khusus Karena saya menyadari ketika saya hidup bukanlah karena kekuatan dan kekuatan Tapi semualah karena anugerah Tuhan Yesus yang Tuhan buat dalam hidup saya Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama Atau mungkin saudara baru dengar lagu ini Atau saudara sudah pernah dengar lagu ini Tapi tidak tahu, harus melajar bersama-sama Tunjukkan kepada Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan Kita bersenang kehadapan Tuhan Tuhan akan melakukan kita untuk kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita Sama-sama katakan, anugerah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Karena anugerahmu Tidak ada satupun Tidak patuhandalkan semua Tidak ada satupun 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 Tidak patuhandalkan semua Tidak ada satupun Bapak, jangan tinggalkan aku Kau elasah selamatku, Yesus Yesus, pegang nerah tanganku Kau tak dapat hidup, hidup berkasih Bapak, jangan tinggalkan aku Kau elasah selamatku, Yesus Yesus, pegang nerah tanganku Kau tak dapat hidup, hidup berkasih Ibu Bapak, jangan tinggalkan aku Engkau alasah selamatku Engkau alasah selamatku Engkau alasah selamatku Amin Alhamdulillah Terima kasih Saudara yang sangat kami kasih Mari fokus lebih seguh-seguh pada Tuhan Mari bau penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Sama-sama kita katakan saat berdoa Tuhan bekerja Saat berdoa Tuhan bekerja Tuhan menggerakkan tangannya Doa melakukan Doa melakukan Doa melakukan menggerakkan tangannya doa melakukan doa melakukan yang tak mungkin bagi doa membukakan tak lagi tiada yang mustahil tiada yang mustahil bagimu tiada yang tak mungkin bagimu dulu sekarang sampai selama-lamanya tak mungkin bagimu dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesusku Tiada yang mustahil Tiada yang mustahil bagiku Tiada yang tak mungkin bagiku Kuluh sekarang sampai selama-lamanya Tiada yang mustahil bagiku Tiada yang tak mungkin bagiku Kuluh sekarang sampai selama-lamanya Tiada yang mustahil bagiku Tiada yang mustahil bagiku Tiada yang mustahil bagiku Sebelumnya mungkin saudara sudah meminta kepada Tuhan Tapi saudara mau betul-betul memohon kepada Tuhan Doa itu bukan hanya sekedar sekali saja kita berdoa Tapi kalau firman Tuhan berkata di sini Tiada yang mustahil bagiku 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 Amin. Tiada yang tak mungkin bagimu. Terusnya sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih telah menonton. 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 Tuhan di tanah menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Ayat 1 dan juga ayat yang kedua Ayub pasal 10 Ayat 1 dan ayat 2 Mari kita buka Bible kita Buka kitab kita Dan kita membaca firman Tuhan secara bersama Meskipun saya tidak mendengar suara sahabatku disana Tapi mari dengan sukacita dan semangat kita Mengikuti peranungan firman Tuhan ini dengan baik Ayub pasal 10 ayat 1 dan 2 Demikianlah firman Tuhan sahabatku Kita mulai Satu, dua, tiga Aku telah bosan hidup Aku hendak melampiaskan keluhanku Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku Aku akan berkata kepada Allah Jangan mempersalahkan aku Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku Sekali lagi sahabatku Mari kita baca dengan satu Pemikiran yang Lebih tertuju lagi kepada firman Tuhan Saya tidak mau sahabatku disana diganggu oleh apapun Mari kita serius membacanya sekali lagi ya Aku telah bosan hidup Aku hendak melampiaskan keluhanku Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku Aku akan berkata kepada Allah Jangan mempersalahkan aku Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku Sahabat Kristus sekalian Bosan adalah salah satu kebiasaan yang muncul dalam semua hidup orang Dan semua orang yang terlahir di dunia pasti pernah menghadapi yang namanya bosan Betul? Bosan dalam apapun saya tidak tahu Dan saya tidak tahu sahabatku apakah baru saja melewati proses yang disebut dengan bosan Atau baru saja sahabatku Atau sampai saat ini mungkin saja selalu mengalami bosan itu Tapi yang pasti sahabatku bahwa ternyata dalam firman Tuhan Akan dijelaskan kepada kita bahwa ada bahaya dari kebiasaan bosan ini Terlalu cepat bosan itu adalah hal yang sangat berbahaya Dan ada bahayanya Mungkin bosan itu akan selalu mengganggu hidup kita Dan akan datang tiba waktunya ketika dia mau datang Kita tidak tahu kapan waktunya bosan itu menghampiri kita Tapi di waktu ada hal-hal yang terjadi kita bisa bosan betul? Contohnya ketika berulang-ulang berantam terus Contohnya antara suami istri bosan Bosan terus begitu gitu ya Contohnya mungkin antara anak dan juga orang tua Selalu anaknya merasa ditekan sama orang tua Bosan terus hidup di sini Banyak sekali tekanan-tekanan yang dapat membuat kita mengalami rasa bosan Dan sahabatku firman Tuhan akan menjelaskan kepada kita Kalau kita selalu membiasakan diri dengan perasaan bosan ini Dan kita selalu memelihara dia Dan membiarkan dia leluasa dalam hidup kita Maka kita akan mengalami hal-hal yang berbahaya Apa itu? Yang pertama sahabatku adalah Bosan akan membuat kita mencari pelampiasan Itu yang pertama Bahaya yang pertama adalah Membuat seseorang itu mencari pelampiasan Kita baca dulu tadi firman Tuhan sahabatku Ayat yang pertama bagian A Aku telah bosan hidup Wah geras sekali nih dia mengatakan ini Kalau kita baca ayat itu tadi dia pakai koma di kata hidup Berarti dia tegas Aku udah bosan hidup Aku udah malas Biasanya kan ginda Kayak begitu Kalau udah marah Aku bosan Aku bosan hidup Nanti kalau udah mati Aku bosan mati Lalu kemudian dikatakan sana Aku hendak melampiaskan Keluhanku Ada kata melampiaskan Sahabatku ketika seseorang itu bosan Maka dia akan melampiaskan Mencari pelampiasan Dimana dia bisa melampiaskan bosannya ini Bahwa ini bahaya loh Orang mungkin merasa ketika dia pergi jalan-jalan Happy ya itu betul Tapi hati-hati Jangan-jangan itu karena kau bosan Jadi kau mau melampiaskan kebosananmu dengan Boring We boring I'm boring So must do jalan-jalan Mau jalan-jalan aja Mau happy-happy Padahal dia tidak tahu Ketika dia cari jalan seperti itu Dengan happy-happy Dia sebenarnya masih memelihara bosan itu Bosan itu belum keluar dari dalam hidupnya Karena dia hanya mencari pelampiasan Sahabatku Dan itu bahaya Bosan itu berbahaya sekali Jangan-jangan Jangan Ayub Menjadi salah satu contoh Di dalam pasal 10 ini Kalau kita baca sahabat Yesus kalian Di pasal sebelumnya Seperti pasal 9 ya Seperti pasal 9 Misalnya ada judul dibuat Jawab Ayub Tidak ada seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah Dan kita baca selanjutnya ke pasal 10 ini sahabatku Judul yang diberikan oleh lembaga kitab itu Apakah maksud Allah dengan penderitaan Jadi ini adalah sebuah tuangan hati Bahwa Ayub pun pernah Mengalami yang namanya bosan itu Ya bagaimana lah Ya Selalu dia ditekan Tiap hari tertekan terus dia Istrinya menekan dia Belum lagi dia ditekan oleh sahabat-sahabatnya Belum lagi dia ditekan oleh penyakit-penyakit yang ada pada tubuhnya Seperti kusta itu ya Sampai botak kepalanya Wah hancur Dan badannya tidak menentu lagi Karena penyakit itu Kita aja sahabatku Kalau selalu batuk Ya baru batuk loh Kayak macam aduh Malah sekali hidup ini gitu Pasti begitu Karena itu bosan Tapi sahabatku Ayub menuliskan ini Bukan karena Ayub Masih menyuruh kita seperti itu Tapi dia sedang mengisahkan Betapa hancurnya hidupnya Ketika dia itu Menyelihara bosan Itu sebabnya Ayat ini dituliskan Supaya kita bisa memahami itu Di saat kita hanya mencari pelampiasan Bigi jalan-jalan lah Bigi happy-happy Bigi karaoke Bigi dengan sahabat ya Macam-macam misalnya Pelampiasan hidup Akan merusak hidup kita Haleluya Sama-sama katakan dengan saya Di website-nya Di kolom komentarnya Atau kepada sahabat Kiri kanannya Katakan sama dia Katakan kepada kita semua Jangan mencari pelampiasan Karena pelampiasan Akan merusak hidupmu Ya Jadi ketika kita terluka Nggak perlu cari pelampiasan sahabatku Yesus tidak pernah menyuruh seseorang Ketika dia ada dalam pergumulan Mencari pelampiasan No Yesus said Apa Apa yang Tuhan katakan Apa kata Tuhan Yesus Marilah datang ke bandaku ya Letih lesu Berbeban merat Lengkap Udah letih lesu Berbeban merat Dia tahu Bagian daripada Bosan Galau Dan kekacauan hidup itu adalah Letih Lesu Berbeban merat Udah tiga Udah ada di dalamnya So tidak ada yang salah Dengan Tuhan Yesus Berkata-kata seperti itu Nothing else Nggak ada yang salah Semuanya betul Yang Yesus katakan itu adalah betul Dan dia mengajak setiap orang Supaya dia Seseorang itu Tidak selalu Memelihara rasa bosan Ketika engkau bosan sahabatku Datang kepadanya Coba nyanyi Daripada cari perlampiasan Kemana-mana Ya Nggak tahu kemanapun Sahabatku cari perlampiasan ya Cari Macam-macam lah Banyak cara orang Mencari perlampiasan Baru putus Sama pacar yang satu Dia lampiaskan dirinya Ya Ke dinding-dinding rumah itu Digosok ke badannya Kan gitu Ketika dia Baru aja Apa Ketika dia mungkin Dia punya problem dengan family-nya Sudah di ujung Sudah betul-betul macam Sudah mau picah Sudah itu Ya Dia tak tahu bagaimana Cari minum Mabuk Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Belum pernah ada istilah Dalam dunia ini Pelampiasan itu ada gunanya Tidak ada Kenapa seorang pencipta lagu Ketika dia ada Kalau kita pernah dengar ya sahabatku Seseorang kalau cipta lagu itu Biasanya Ketika dia mengalami Atau mendengarkan Dia ada Ada sebuah masalah Dia lihat Atau dia rasakan Lalu dia Dituliskan dalam bentuk lagu Lebih baik sahabatku Buat seperti itu Daripada Melampiaskan dengan Hal-hal yang tidak berguna Ya TikTok Karena udah begitu Stress Ya TikTok dulu Daripada stress Kalau dulu Jalan-jalan Kalau udah stress Apa itu statusnya Saya udah lupa Biasanya kan kita Di ibadah itu Selalu ada itu Jalan dulu Biar gak stress katanya Rekreasi dulu Biar gak stress Sekarang TikTok dulu Biar gak stress Padahal dia gak ngeliat Pernah gak Dia perhatikan Di TikTok Dia begitu aneh sekali Saya aja Kadang sahabatku Udah selesai Lihat streaming ini Kalau saya liat-liat Di video Kadang-kadang saya Ketawa sendiri Ada juga rasa malunya Tapi bagaimana Dengan mereka yang Di TikTok itu Yang sampai Aduh Tidak tahu Goyang apa Ada disana Bagaimana mereka Melihat diri mereka sendiri Di dalam layar itu Ya Tuhan Malu kali Ya ampun Giginya itu gitu Kenapa gak pernah Sahabatku Memperhatikan itu Tapi itulah Itulah titik pelampiasan Itulah titik boring Saya belum pernah Lihat orang Ada yang Karena dia boring Ya contohnya Dia hari ini Sedang bosan sekali Karena dia cuti Dan libur panjang Contohnya Dia libur selama 6 bulan Contohnya Gak kerja Lah Karena dia boring Sahabatku Saya belum pernah Belum jarang Melihat ada orang Seperti ini Langsung dia buka Alkitab Dia baca selama 6 bulan Wah Kenapa gak bisa Seperti itu gitu Kelama tindak Sahabatku Memakai waktu Yang ada Memperdalam Semua Banyak lagu-lagu Kristen yang Mau dipelajari Dipelajari Lagu-lagu baru Lagu ini Ini keren ini Enak gitu Saya gak bisanya Nyanyi aja Tiap hari Karena begitu enak Hati itu teduh Nyaman Dan enak Daripada Yang gak tau Entah apa Pelampiasan Tidak akan membuat Kita nyaman Justru akan membuat Titik kebosanan Itu semakin Masuk Di dalam Jiwa Ragamu Amen Apa buktinya Pak Saya buktikan Kepada kita Kenapa Kalau seseorang Cari pelampiasan Boringnya Boringnya memang Sepertinya hilang Tetapi saya katakan Masuk ke dalam Jiwa yang paling dalam Kenapa saya bilang begitu Karena ketika dia Besok mengalami Boring lagi Dia akan cari lagi Kemana dia mau pergi Itu buktinya Ya Contohnya hari ini Dia boring Dia pergi jalan-jalan Dia rasa nyaman Di sana Nanti ketika dia pulang Dia boring lagi Dia akan pergi lagi Jalan-jalan Itu buktinya Boring itu Makin masuk Ke dalam jiwamu Bahkan dalam darahmu Mengalir dia Bahkan jadi menyatu Dalam karakter Dan setiap orang Sudah punya karakter Seperti itu Ketika dia Sudah menikah Nanti Dia punya Bentrokan Kepada keluarganya Kepada suami Kepada istri Atau apapun Maka dia akan Cari pelampiasan Gak tau kemana Ya Yang kedua Sahabat Kristus kalian Bahaya karakter Bosan itu adalah Menyimpan Kepahitan Menyimpan Kepahitan Tadi Mencari Pelampiasan Yang kedua Menyimpan Kepahitan Kita lihat Tetap di ayat 1 Kita perhatikan bagian yang selanjutnya Bagian B Setelah kata tadi Aku hendak Melampiaskan Keluhanku Kita baca selanjutnya Aku hendak Berbicara Dalam kepahitan Jiwaku Aku hendak Berbicara Dalam Kepahitan Jiwaku Dia menyimpan Kepahitan Setiap orang Kalau udah Membiasakan diri Dengan bosan Dia pasti Menyimpan Kepahitan Ya Dan cepat Cepat Banyak hal Yang akan Dia selalu Simpan Dalam hati Cepat Tersinggung Jadi orang Kalau cepat Tersinggung Itu Nggak usah Lagi kita Bingung Tinggal bilang Tukang bosan Ya Gitu aja bilang Pasti iya Katanya Setiap orang Yang cepat Gampang Tersinggung Itu adalah Orang yang Gampang Bosan Sangat Gampang Malah Bosan Dengan Semua Hidup Ini Saya mau Katakan Kepada kita Sahabatku Setiap Kita Menyimpan Kebiasaan Bosan Ini Maka Kepahitan Itu ada Nah Kalau sampai tadi Sahabatku Merasa Ketika boring Jalan-jalan Sudah nyaman Ya Kenapa Seseorang Masih tetap Menyimpan Kepahitan Ya kan Itu artinya Kalau jalan-jalan Itu bukan jawaban Justru semakin itu tadi Makin masuk Rasa boring itu Dalam hatimu Jadi membuatmu Jadi gampang Bahkan menyimpan Segala yang Pahit dalam hati Segala sakit hati Kekecewaan Semua ada Dalam hati ini Dan rusaklah hidupmu Ada satu hal Yang saya ingat Tentang bosan Bosan itu Dapat menghancurkan Hidup kita Saya pernah Baca buku ini Masa saya Masih kuliah dulu Dan saya ingat itu Salah satu Yang dibahas Di dalam bosan itu Dapat menghancurkan Hidupmu itu Adalah Dimana Titik seseorang itu Ketika dia bosan Dia tidak mencari Tuhan Justru dia itu Kayak macam Karena dia bosan Dia Entah Macam-macam Pikiran ini Jadi muncul yang Aneh-aneh gitu Bahkan semua Yang pahit Dalam hatinya Bisa aja Berputar Di saat Dia mengalami Kebosanan Kenapa ya Kayak gini Hidupku terus Ya gitu-gitu Dia akan berpikir Begitu nanti Karena orang bosan Masih begitu Mana pernah orang bosan Ya kenapa ya Aku Apa itu Ya Pokoknya hanya itu aja Yang ada dalam pikiran Di waktu dia bosan Macam-macam itu Muncul-muncul Dalam pikiran ini Yang aneh-aneh Ya Sahabat kini kasih Udah Tuhan Yesus Ayub Menuliskan sesuatu Yang ajaib Menurut saya disini Ada kata Tadi kita lihat itu Aku hendak berbicara Dalam Kepahitan jiwaku Kemanapun Dia pergi Ketika dia bosan Dia akan cerita Tentang semua Kepahitan hidupnya Kayak mana dia pahit Sakit dia rasa Ini semua Tentang dia punya Sakit ini Semua dicerita Orang sampai bosan Dengar dia Kembali lagi Jadi orang yang bosan lagi Jadi ternyata Bosan itu Tidak hanya Tidak hanya Masuk di dalam dirinya Tapi dia salurkan Sama orang Jadi bosan itu Bisa juga menjadi Penyakit yang Menjalar Ada penyakit apa Yang menular Bukan hanya Covid yang menular Bosan juga menular Sahabatku dikasih oleh Tuhan Yesus Jadi ketika kita Mengalami bosan Cepat-cepat kita Segera datang Sama Tuhan Amin Supaya kita Tidak sampai Banyak Kepahitan kita simpan Yang terakhir Yang terakhir Bahaya karakter bosan Itu adalah Membuat Seseorang itu Menghakimi Tuhannya sendiri Kita lihat Ayat yang kedua Aku akan Berkata kepada Allah Jangan Mempersalahkan aku Beritahukan lagu Mengapa engkau Berperkara Dengan aku Bayangkan Ayub di masa Dia sedang boring Atau bosan saat itu Sampai-sampai Dia mengeluarkan Kata-kata seperti ini Sama Tuhan Beritahukan aku Mengapa aku kayak gini Kau ini Tuhan Kenapa Kenapa kau biarkan aku Begini Orang yang bosan Orang bosan jadi Seperti orang gila Jadinya Sama-sama katakan Dengan saya Orang cepat bosan Menjadi orang Seperti gila Jadi jangan Mau cepat bosan Jangan mau bosan Jangan biarkan diri Mengalami kebosanan Cari hal yang bisa Membuatmu Lepas dari Rasa bosan itu Ya Bukan sembuh Seketika ya Saya ulangi lagi Lepas Lepas beda dengan Sembuh seketika Jalan apa Itu sembuh seketika Nanti datang lagi Ada bosan yang lain Tapi Sembuhkan Puji Tuhan Sampai saat ini Sahabanku ketika Ada banyak hal terjadi Dalam hidup saya Saya tidak pernah Mengalami kebosanan Saya selalu ada Ingat Tuhan Meskipun ada banyak Diantara semua sahabanku Atau siapa Anak-anak rohani Saya secara pribadi Yang bisa bikin Saya jengkel Dan sebagainya Susah kali diatur Dan sebagainya Padahal Semualah disitu Kalau orang lain Saya rasa Sudah bosan itu Pasti bosan Bahkan ada Para pelayan Yang sering kali Saya tanya Kenapa kau begini Bosan dia Melihat orang-orang Saya kadang berpikir Dalam hati saya Hanya menghadapi Kamu tidak bosan Kenapa kamu bisa bosan Karena saya selalu Mengingat hal itu Ketika ada sesuatu Yang galau Atau membuat hatimu Kacau Langsung ingat Tuhan Oh I have a God Saya punya Tuhan Yesus Saya memiliki dia Pribadi yang kuat Jadi saya akan Kembali kuat Nanti Kalau saya ingatin Pasti ada yang bilang Nanti disitu Semua orang Kembali beda-beda Pak Ada yang kuat Ada yang lemah Ada yang kuat Ada yang lemah Tapi firman Tuhan Suruh seperti itu Kalau mau Sahabatku Menang Dari segala rasa bosan Maka datanglah Kepada Tuhan Hai engkau yang Tidak sebuah yang berat Datanglah kepadanya Maka engkau Mengalami kelegaan Saat engkau Galau Gundagulana Bosan dan sebagainya Datang berdoa Biar hatimu tenang Biar hatimu nyaman Katakan Mungkin doamu Tidak perlu harus Dua jam Datang kepada Tuhan Langsung Karena Tuhan Tidak perlu Memerlukan dua jam Darimu Meskipun memang Engkau harus juga Membagi waktumu Sampai berjam-jam Kepada Tuhan Pastinya Tapi ketika Engkau berkata-kata Kepada dia Contohnya Saat ini juga Engkau katakan Tuhan Dia dengar Dia tidak perlu Harus contohnya Tunggu kau ngomong-ngomong Dulu dua jam Sahabatku Saya pernah pergi Seke kantor Yang sangat Ekstrim Jarang orang Bisa kesana Kantor itu Kantor pemerintahan Atau kantor government Saya tidak perlu Sebut dimana Saat saya menunggu Pimpinannya Yang jaga kantor Itu disitu Yang punya Kekuasaan disitu Nunggunya lama Sekali Saya tunggu Harus sampai Begini-begini Semua gaya Sudah saya gunakan Jangan saya memiliki Bosan itu Saya gunakan Semua gaya Saya sambil nyanyi Lama Kalau Yesus Tidak akan pernah Seperti itu Kepadamu Sahabatku Tidak pernah Saat ini juga Engkau memanggil Dia saat ini Dia datang Amin Iya Itu sebab Dikatakan Marilah datang Kepadaku Yang dati lesu Dia tidak akan Dia tidak pernah Karena sebanyak mungkin Seberapa banyak pun Engkau yang datang Kepadanya saat ini Dia tidak pernah Membiarkan yang satu Lalu mengutamakan yang satu Dia buat semua sama Saat ini juga Dia dengar Saat ini juga Dia akan tolong Maka sahabatku Biarlah firman Tuhan Hari ini Memberkati kita Ingat Bahaya karakter bosan itu Bahaya kebiasaan Cepat bosan itu Berbahaya sekali Jangan miliki itu Segera datang sama Tuhan Selesaikan kepada Tuhan Ketika kau mengalami Kebosanan Supaya pikiranmu Pikiran yang murni Tidak pikiran seperti Yang dimiliki dunia Penuh dengan Jalan-jalan Penuh dengan Ah mau happy-happy aja Penuh dengan Semua kekacauan-kekacauan hidup Datang Pelampiasan kepada Sesuatu tempat Kepada suatu keadaan Tidak membuat keadaanmu nyaman Justru akan semakin terpuruk Engkau biarkan lagi Besok ada bosan Maka akan ada Kepahitan yang terus Tersimpan dalam dirimu Sakit hati terhadap Istri, anak atau apapun Selalu akan ada Ketika kau rasa boring Datang sama Tuhan Maka Tuhan akan Mengajari engkau Sehingga kita tidak Akan menghakimi Tuhan Kita tidak akan pernah Berkata kepada Tuhan Kenapa Tuhan Biarkan ini terjadi Kenapa Tuhan Karena kita tidak layak Berkata itu kepada dia Dia sangat baik Kita akhiri Ibadah kita saat ini Sahabatku Saya mengajak kita semua Dimanapun kita berada Mari kita datang Kepada Tuhan Dengan suguh-sungguh Saya mengajak kita semua Sahabat Kristus Dimanapun kita berada Mengikuti ibadah Live streaming ini Jangan biarkan dirimu Diisi oleh kebosangan Mungkin hampir setahun ini Kita ibadah Live streaming Dan rasanya Bosan terus Sangat membosankan Itu wajar Kalau itu sedang datang Menimpa dirimu Tapi jangan sampai Bosan menguasai hidupmu Sehingga kau jauh dari Tuhan Engkau jadi Tidak Tidak terarah Bahkan tidak tahu Menjadi manusia apa Datanglah sama Tuhan Jadikan dirimu menjadi manusia Tuhan Manusia yang milik Tuhan Dia akan datang Dia akan memelihara hidupmu Dia akan menjaga kita semua Lipat tangan kita masing-masing sahabat Tentukan kepala Bukan untuk tertidur Tapi untuk kita berdoa Meskipun pujian yang ada saat ini Mungkin pujian yang baru Tapi nyanyikan Karena saya percaya pujian ini Tidak susah untuk kita pelajari Karena kita diajar oleh firman Tuhan Yesus Itu semakin menyerahkan diri kita Sehingga kita tidak cepat mengalami kebosanan Dalam hidup ini Terima kasih Tuhan Yesus Bagi Yesusku serangkan Hidupku seluruhnya Hati dan hati dan perpulau Buatanku Pun waktuku Pun waktuku milihnya Bagi Yesus Bagi Yesus semuanya Pun waktuku milihnya Sahabatmu Tidak sepatutnya kita mengalami kebosanan Tidak sepatutnya kita jauh dari Tuhan Saat itu juga Kita akan menjadi manusia-manusia yang selalu dihantap oleh kebosanan Ketika engkau ingin mengalahkan kebosanan itu malam ini Dan engkau ingin menjadi pemenang atas rasa bosan Maka datang sahabat Tuhan Serahkan hidupmu terus kepada Tuhan Sambil memuji Tuhan Bagi Yesusku serangkan hidupku Hati dan kekuatan Hati dan kekuatan Pun waktuku Pun waktuku milihnya Bagi Yesus Bagi Yesus semua Pun waktuku Pun waktuku milihnya Bagi Yesus semua Bagi Yesus semuanya Pun waktuku milihnya Bagi Yesus Bagi Yesus semua Pun waktuku Pun waktuku milihnya Bagi Yesus Bagi Yesus semua Pun waktuku Pun waktuku milihnya Bagi Yesus semua Serahkan pertama keluarga mu Keluarga mu Keluarga ku milihnya Sekali lagi serahkan keluarga mu Bagi Yesus semua Ingat semua keluarga mu Serahkan sama Tuhan Keluarga ku milihnya Bagi Yesus semuanya Keluarga ku milihnya Bagi Yesus semua Keluarga ku milihnya Keluarga ku milihnya Terus serahkan hidupku Terus serahkan hidupku sama Tuhan Terus serahkan hidupku sama Tuhan Sekarang masa depan Sekarang masa depanku kau harus serahkan sama Tuhan Yesus Terus serahkan 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 Keluarga ku milihnya Amin Bagi Yesus semua Dan hidupku milihnya Dan hidupku milihnya Dan hidupku milihnya Dan hidupku miliknya, dan hidupku miliknya, oh hallelujah. Kami rindu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kutuh, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami bersyukur lewat firman Tuhan yang ada malam ini. Kami percaya Tuhan, jika kami memang serius mendengarkannya dari tadi, hati kami pasti akan tergerak dan tersentuh oleh firman Tuhan. Mungkin tahun-tahun ini kami mengalami kebosanan yang dasyat, hati kami betul-betul dihantam oleh rasa bosan. Bosan dengan segala sesuatu yang ada, karena sepertinya jadi aneh. Banyak yang berkata kenapa ibadah tidak bisa dilaksanakan, tetapi orang bisa jalan-jalan dengan bebas. Kenapa sepertinya orang menjadi aneh dan aneh dan aneh di akhir tahun, banyak sekali. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa siapa yang bisa bertahan sampai akhirnya, mereka layak akan menerima janji-janjimu. Untuk itu Tuhan jangan biarkan rasa bosan, menghambat kami datang kepadamu. Jangan biarkan rasa bosan, Tuhan membuat kami, Tuhan, tidak datang kepada Tuhan. Jangan biarkan kami, Tuhan, Yesa. Bahkan mungkin ketika banyak problem terjadi, berganti-ganti, berganti-ganti, dan berganti-ganti. Jangan biarkan kami bosan, Tuhan. Apa yang pernah dia alami oleh Ayub menjadi contoh dan teladan yang besar bagi kami, Tuhan. Ketika dia bosan, membuat dia menjadi cari perlampiasan. Membuat dia menjadi hatinya menyimpan segala akar pahit. Hal-hal yang aneh-aneh pun muncul dalam pikirannya. Yang tidak sepatutnya dia marah. Dia pun marah dan menyimpan sakit hati. Ketika kami mengalami kebosanan, Maka kami akan hancur, Maka kami akan menghakimi, Tuhan. Ajar-ajari kami, Yesus. Agar kami semakin menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu, Tuhan. Dan kami selalu cari, Tuhan. Selalu cari, Tuhan. Selalu menemukan engkau, Tuhan. Yang bisa memberikan hati kami tenang di dalam. Terima kasih, Bapak. Bagaimanapun problem dalam hidup kami ini, Biar kami cari, Tuhan. Maka siapa yang sakit disembuhkan dengan cara Tuhan. Siapa yang punya problem, masalah ekonomi. Atau juga masalah antara suami dan istri, anak dan orang tua. Masalah-masalah yang lain, masalah-masalah keluarga, Atau apapun yang sedang mereka hadapi, Membuat mereka boring dan bosan. Kiranya mereka kuat, Tuhan. Kembali kuat dan datang sama Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sehingga membuat mereka boleh tenang. Boleh tenang dan nyaman. Karena kami percaya, Tuhan. Hanya di dalam engkau kami merasakan kenyamanan itu, Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang bosan, Karena menunggu sesuatu yang diharap-harapkan. Tapi belum kunjung tiba. Tuhan, engkau membawa firman-Mu ini masuk ke dalam hati mereka semua. Hingga malam ini, Tuhan. Setiap kami dimenangkan dalam nama Yesus. Kami percaya, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami saat ini, Tuhan. Biarlah, biarlah semua yang kami puji, kami sembah dari tadi. Memulihkan namamu dan firman-Mu yang ada, Tuhan Yesus. Semakin juga mempermulihkan namamu. Dan membawa setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tidak hanya penas, pendengar, Tuhan. Terima kasih, Bapak yang baik. Inilah doa kami. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Setiap persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan. Kau pakai itu kemuliaan namamu. Dan Tuhan pakai anak-anakmu tentang memberi dengan kesungguhan hati mereka, dengan ketulusan hati mereka. Baik bersembahan, bersepuluhan, baik ucapan syukur. Ada juga bersembahan seperti biasanya. Tuhan lakukan bagianmu kepada mereka. Di waktu mereka memberi kepada Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Terima kasih, Bapak yang baik. Inilah doa kami, Tuhan. Inilah syukur kami, Bapak. Inilah rasa terima kasih, Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Kira-kira Engkau memberkati kami. Menolong kami. Menyertai kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Kerinduan kami juga untuk ibadah Natal yang kami belum tahu bagaimanapun cara bentuknya. Tuhan berkati. Semua rancangan-rancaangan sudah dibuat Tuhan berkati. Tuhan izinkan Tuhan Yesus untuk kami tetap melakukan Natal yang ada. Meskipun dalam jangka yang tidak luas. Meskipun mungkin Tuhan Yesus kami hanya bisa bernatal. Dengan harus mengikuti SOP yang ada Tuhan Yesus. Tapi izinkanlah kami Tuhan dapat beribadah bernatal dengan Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami tetap menang akhir tahun ini. Bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau mendengar. Setiap doa-doa kami. Dimanapun semua sahabat-sahabat Kristus berada saat ini. Mengikuti badan sering ini. Dan di waktu mereka sedang berdoa. Apa yang mereka ucapkan kepada Tuhan. Saat ini juga. Pasti Tuhan dengar. Pasti Tuhan lakukan. Bagianmu Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan akhiri pada kita saat ini sahabat Kristus kalian. Mari kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita datang kepadanya. Dan kita mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan Yesus. Kita katakan selamat ku hidup. Kurindu kasih-Mu. Selamat ku hidup. Kurindu kasih-Mu. Selamat ku hidup. Kurindu nafira. Selamat ku hidup. Kurindu bersama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kurindu kasih-Mu. Saya lagi dengan sungguh-sungguh. Akhir ibadah kita lupa ikat-makat. Selamat ku hidup. Kurindu kasih-Mu. Selamat ku hidup. Kurindu hadiratku. Selamat ku hidup. Kurindu bersama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kurindu kau selalu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kurindu kau selalu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kurindu kau selalu. Kurindu kau selalu. Seperti kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Malah yang kelepaskan kami daripada yang jahat. Karena kalian punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dimanapun sahabat Kristus berada saat ini. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dan percayalah apa yang kita ucapkan di dalam namanya. Maka kita akan diberkati. Bahkan lakukanlah firman Tuhan hari ini dalam hidupmu. Jangan biasakan diri. Menjadi pribadi yang selalu menyimpan rasa boring. Datang sama Tuhan. Dan kita diberkati dalam nama Bapak yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pimpin Rukudus. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amen. Haleluya sahabat Kristus kalian. Dimanapun kita berada. Biarlah tetap menang dan jadi pemenang. Amen. Ya haleluya. Ya epi sandi bagi kita semua. Selamat hari minggu ya. Selamat mengikuti ibadah umum yang kedua. Sahabatku tetap saya berikan motivasi kepada kita. Ikuti terus ibadah live streaming kita. Pastinya dalam ibadah live streaming. Kalau tidak salah. Masih ada satu kali minggu lagi ya. Baru kita akan masuk kepada Christmas. Untuk itu mungkin di dalam minggu yang terakhir itulah akan ada pengumuman yang teratur. Tetapi kita akan bagikan ada link-link tertentu nanti. Untuk pendaftaran online untuk mengikuti ibadah natal. Dan untuk itu sahabatku kita akan bagikan mungkin saja malam ini. Mungkin saja besok pagi. Setelah semua rampung kita buat. Semuanya sudah mulai kita pikirkan dengan matang dan baik. Supaya tidak ada pelanggaran dan apapun terjadi. Untuk itu sahabatku teruslah ikuti ibadah live streaming kita. Dan nantikan ada kabar selanjutnya dari kita semua ya. Kiranya salam kasih dari kami. Membuat sahabat-sahabatku semangat di sana. Selamat hari minggu bagi kita semua. Haleluya.